Informasi lain, sodara pelaku penganiayaan terhadap pengemudi ojek daring di Pekanbaru, Riau meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban. Pelaku mengaku aksi penganiayaan dilakukan secara spontan. Selain meminta maaf kepada korban, pelaku juga meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Setelah diterapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek daring di Pekanbaru, Riau, pelaku yaitu Akbar Perdana saat ini masih menjadi pemeriksaan oleh penyidik Polresta Pekanbaru. Selain kasus penganiayaan yang dilakukan dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Sudah melakukan kesalahan ini, saya hilap, saya minta maaf kepada seluruh warga Indonesia, Gojek Indonesia, saya minta maaf, saya hilap. Jadi untuk pengukulan itu secara spontan apa? Secara spontan. Dan saya pun tidak mengenal gojeknya juga. Tidak akan mengulangi lagi? Tidak akan mengulangi lagi, saya hilap. Sebelumnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pengguna jalan kepada pengemudi ojek online di Pekanbaru, Riau, viral di media sosial. Tidak terima rekan nyadyanya yang ratusan pengemudi ojek daring di Pekanbaru pun mengelunduk rumah pelaku. Tidak ada yang menolong, Riau. Keputu tidak? Iya.